Halo teman-teman, kali ini saya mau mencontohkan penggunaan robotas untuk membantu mempercepat penggunaan Smart Fill Tool di Corel. Sebelumnya saya sudah janji bahwa saya akan membuat video tersendiri bagaimana men-setup skrip robotas agar bisa membantu kita menggunakan Smart Fill Tool. Pada dasarnya menggunakan Smart Fill Tool itu begini, jadi Smart, Smart Fill Tool, Big, dan kita ambil warna. Kita aplikasikan di area ini, oke seperti itu, begitu lagi dan lagi. Oke, sementara kalau kita menggunakan robotask begini, di keyboard saya tekan alternatif F1. Salah satu contoh shortcut yang sudah saya buat, saya tekan alternatif F1 sekarang. Bahkan perubahan keluarnya drop-down pun tidak kelihatan. Kenapa harus pakai robotask? Sekedar informasi bahwa tools color picker ini sangat-sangat dibutuhkan saat kita membuat WPAP misalnya seperti ini. Jadi, terutama dengan teknik membuat garis-garis dan kolam-kolam seperti ini ya. Tapi sayangnya, tools ini tidak bisa diberi shortcut, jadi kita improvisasi dengan menggunakan software lain, yaitu robotask. Oke, kita coba sedikit lagi. Habis itu kita praktekkan cara membuat skrip di robotask ini. Oke, seperti ini. Jauh lebih cepat daripada kita lakukan secara manual seperti ini. Satu demi satu. Tangan kita bakal capek juga kan. Oke. Jadi, langkah awal untuk bisa melakukan proses ini yaitu kita harus set shortcut untuk Smart Fill itu sendiri. Di sini sudah ada alternatif F1, tapi saya akan contohkan bagaimana meng-set untuk memberikan shortcut ke Smart Fill tool itu sendiri di dalam Corel ini. Jadi, pertama kita masuk ke tool, customization, ya, commands. Nah, kita bisa soal ya, soal items. Terus kita klik ini, gambar binocular ini. Nah, kita kasih, kita cari namanya Smart Fill. Nah, itu dia ada, udah close. Nah, kita masuk ke tab yang namanya shortcut keys. Kita kasih di sini. Misalnya ini belum, gak ada, mungkin ya, mungkin secara default gak ada. Kita masuk. Begini, masukkan shortcut-nya di sini. Misalnya shortcut-nya alternatif F1, kayak gitu. Assign. Dan OK. Nah, otomatis nanti di sini alternatif F1. Nah, setelah ini kita set menjadi punya shortcut alternatif F1, kayak gini, kita masuk ke RoboTask. Kita buka window RoboTask. Kita buat folder baru misalnya. Anda bisa buat namanya Corel, gitu. Saya udah ada namanya Corel, misalnya di sini CorelTest. Jadi ini gak ada hubungannya sama perintahnya nanti, cuman untuk organizing aja. Sekarang kita membuat script. Klik kanan di area kosong ini. Atau tekan ini. New. Kita kasih nama, misalnya Corel. Smart Fill. Corel, gitu ya. Oke, sudah. Kita masuk ke tab trigger. Triggering Events. Kita masukkan hotkeys. Tekan misalnya F1, sama aja gak apa-apa. Kita kasih yang beda aja misalnya alternatif F5. Oke. Sekarang kita ke actions. Tab action. Kita add. Cari ini window. Check for windows. Jadi check for windows ini fungsinya begini. Kalau misalnya dia punya nama bukan CorelDRAWX5 task, apa perintah itu gak akan diteruskan. Jadi cari yang namanya udah pasti di sini. Jadi kalau nama yang my document, tonis document ini, ini bukan nama pasti. Jadi yang nama pasti itu ini pasti ada. Ya, kayak gitu. Jadi kita ambil nama CorelDRAWX5-nya. Kita ketik Corel, nanti mungkin ada list di bawahnya. See, seperti itu. Nah, ini yang terakhir kita buang. See, seperti itu. Oke. Berikutnya kita kasih add. Kali ini kita masukkan send keystrokes. to specified window yang namanya CorelDRAWX5-nya. Ini juga kita hapus. Kita masukkan insert ini kita hapus. Hello world-nya. Insert key combination. Kita tekan alternatif F1. Jadi dia akan memberikan perintah untuk smart fill tool. Perintah yang alternatif F1 tadi yang kita set di Corel. Oke. Di OK. Oke. Berikutnya kita kasih mouse ya. Mouse move. Mouse move. Nah, seperti itu. Kita set ke absolute coordinates. Kita drag and drop ini. Klik kiri, jangan dilepas. Nah, jangan dilepas. Lepas di area ini. Klik. Oke. Di OK. Berikutnya kita add lagi yang namanya sekarang mouse. Klik. Oke. Left click. Ya, klik kiri ya. Oke. Sekarang add lagi perintah namanya move. Absolute coordinate. Drag. Ini ke arah. Nah, ini sekarang agak tricky. Agak-agak butuh. Butuh trick ya. Agak-agak gambling. Sebentar. Kita kira-kira kalau dia drop down ini. Kita klik. Mungkin akan di sini ada picker. Jadi OK dulu sementara. Kita coba klik. Ah, di area itu. Biar gampang. Kita kasih gambar aja deh. Oh, sorry. Mungkin di sini. Coba kita tes smartphone. Di mana? Kurang ke kiri. Snap object. Matiin dulu. Si... Ya, kurang ke bawah dikit. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Kita move ini. Kita double click. Buka lagi. Kita drag lagi. Kita kira di sini. Di OK. Setelah itu kasih klik. Kiri. Nah, setelah itu biar mouse-nya ke tengah screen. Kita kasih move. Absolute coordinate. Kita pindah ke sini. Ketengah screen. Jadi kita nggak usah ngeser-geser mouse nantinya. Oke? Oke. Oke. Sekarang kita tes. Kita lihat alternatif F5 ya, trigger-nya. Di OK. Kita tes. Kita misalnya ini secara default adalah smart drawing. Nggak gitu kan? Kita nggak tahu kan? Nggak harus smart field. Oke. Sekarang saya tekan alternatif F5 sekarang. Nah. Kan? Bisa. Sekarang alternatif F5. Seperti itu. Ini. Lihat. Jadi kursor sekarang ada di sini. Setelah saya tekan alternatif F5, dia ke tengah. Nah. Si. Jadi itu fungsi-fungsinya kayak gitu. Jadi kita tinggal pick-pick. Tinggal pilih-pilih warnanya. Seperti itu. Kita tes. Ini. Jadi ini. Bisa menolong. Kita membuat. BPAP ya. Especially membuat BPAP. Khususnya. Membuat BPAP. Kayak gitu. Oke. Saya rasa tutorial ini udah cukup. Kalau misalnya ada yang belum jelas. Bisa ditanyakan di komen. Terima kasih atas kunjungan dan tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax